In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrohmanirrohim Perkenankan kami berbagi Bacaan dalam tashahud akhir Satu, ada empat jenis bacaan pada saat tashahud akhir A. Bacaan tashahud Yaitu mulai kalimat At-tahiyyatu lillah Sampai kalimat Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh B. Bacaan solawat Yaitu mulai kalimat Allahumma salli ala muhammad Sampai kalimat Innaka hamidun majid C. Doa memohon perlindungan dari empat hal Yaitu doa Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam Wa min adabil qabri Sampai Wa min syarifitnatil masihid dajjal D. Doa bebas Berupa permohonan sesuai yang dikehendaki orang yang sholat Dua Keempat bacaan tersebut memiliki hukum yang berbeda ketika tashahud akhir A. Bacaan tashahud hukumnya wajib Berdasarkan perintah nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Yang artinya, apabila kalian duduk setelah mendapat dua rokaat, ucapkanlah At-tahiyyatulillah Kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam menegur dengan mengingatkan Yang artinya, orang ini terburu-buru Apabila kalian sholat, mulailah dengan mengagumkan nama Allah Yaitu dengan membaca tahiyyat Kemudian bersolawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian berdoa dengan doa apapun yang dia inginkan Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Khuzaymah Dan disohihkan Al-A'adhami C. Doa memohon perlindungan dari empat hal Rincian pembahasannya, insya Allah, akan dibahas tersendiri D. Doa permohonan sesuai yang dikehendaki orang yang sholat, hukumnya anjuran 3. Bacaan tasyahud pada saat duduk tahiyyat akhir Sama persis dengan bacaan tasyahud ketika duduk tahiyyat awal 4. Untuk bacaan sholawat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan berbagai lafal bacaan sholawat Sikap yang tepat adalah berusaha menghafal semuanya Dan mengamalkannya secara bergantian Berikut beberapa di antara bacaan sholawat Yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam A. Dari Ka'ab bin Ujrah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengajarkan sholawat kepada para sahabat yang meminta untuk diajari sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Hadis riwayat Bukhari dan Muslim B. Dari Abu Humayt al-Sa'idi radiyallahu anhu Bahwa beberapa sahabat meminta diajari sholawat Kemudian beliau bersabda Bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatih Kama sallayta ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyatih Kama barakta ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Hadis riwayat Bukhari C. Dari Abu Mas'ud al-Ansari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengajarkan sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad Kama barakta ala ali Ibrahim afil alamin Innaka hamidun majid Hadis riwayat Muslim Nasai dan yang lainnya D. Juga dari Abu Mas'ud al-Ansari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengajarkan sholawat Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi Wa ala ali Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Wabarik ala Muhammadin nabiyil ummi Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim Innaka hamidun majid Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Shu'aib al-Arnaud E. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Mengajarkan bacaan sholawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Wabarik ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Kama sallayta wa barakta ala Ibrahim Wa ala Ibrahim Innaka hamidun majid Hadis riwayat Nasai, At-Tahawi, dan sanatnya sahih Kita dianjurkan untuk menghafalkan beberapa model sholawat Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sehingga kita tergolong orang yang melestarikan ajaran beliau Dan bisa kita baca secara bergantian Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!